Informasi selanjutnya datang dari Polda, Sumatra Utara yang mengamankan pelaku penyerangan tenaga kesehatan di rumah sakit umum HKBP Balige yang sempat viral. Kedua pelaku saat ini sedang menjadi perawatan di sebuah rumah sakit di Kota Medan setelah dianiaya sejumlah orang ketika hendak meminta maaf. Gak mau bereselesaikan? Gak mau bereselesaikan? Selesaikan sekarang ayo kita berat. Aku berat. Dia ira-rautak. Gak mau selesain berat. Teributan diawali dari insiden kecelakaan yang dialami salah satu keluarga pelaku penyerangan. Tindakan kekerasan pada sejumlah orang dipicu rasa tak puas pelaku dengan pelayanan rumah sakit. Pasca kejadian para pelaku kemudian hendak meminta maaf ke rumah sakit dengan harapan permasalahan dapat diselesaikan secara kekeluargaan. Namun mereka justru dianiaya oleh sejumlah orang hingga harus menjalani perawatan di salah satu rumah sakit. Kasus dalam penyelidikan pihak PO dan Sumatera Utara. Menurut dokter juga bahwa penanganan ini sudah dilakukan tetapi kedua saudara ini menganggap belum maksimal penanganannya. Ya sehingga terjadi keributan itu dan ini dua ini kedua orang ini sekarang sudah kita amankan di rumah sakit kolombia oleh penyidik dan diminta keterangan nyali ke rumah sakit umum HKBP Balige untuk berupaya melakukan perdamaian penyelesaian di antara kedua belah pihak. Namun dalam perjalanannya terjadi keributan kembali. Kericuhan dan penyerangan terhadap tenaga kesehatan terjadi di rumah sakit HKBP Balige, Kabupaten Toba, Sumatera Utara. Penyerangan dilakukan oleh keluarga salah satu pasien penyidik dari POSEK Balige saat ini telah mulai melakukan penyelidikan termasuk memeriksa sejumlah saksi. Dan dalam waktu dekat akan melakukan gelar perkara. Rumah sakit sudah membuat laporan polisi di POSEK Balige. Jadi untuk peristiwa ini sudah kita lakukan penyelidikan dan kita akan gelar nanti. Kelar perkara di Polres Toba, ya dalam waktu dekat akan kita gelar. Sebelumnya video keluarga pasien yang tengah marah kepada tenaga kesehatan ini terekam dalam video amatir. Ia menuding rumah sakit tidak memberikan perawatan kepada keluarganya yang menjadi pasien. Selesai adu mulut, kericuhan memuncak dengan perusakan fasilitas rumah sakit. Tindakan-tindakan ada juga perlakuan penganyayaan terhadap bertugas nakis kita yang sedang bertugas pada saat itu di bagian emergensi. Termasuk dokter mendapat perlakuan yang tidak baik, ada pelemparan buku, kemudian ada pengerusakan fasilitas.